Intro Halo teman-teman, konnichiwa. Saya Hiroaki Gatto dan ketemu lagi bersama saya di Hiro Talk. Hari ini, bintang temenya siapa? Ayo mari kita lihat video dulu. Check it out. Terima kasih telah menonton! Para fans. Ini ada nama fanbase-nya ga sih? Nggak, belum ada. Ica... apa gitu? Ica... Ica List gitu. Ica... Ica Lovers sih, gila. Gelih banget sih. Enggak, enggak, enggak. Oh enggak, belum ada. Wah, sayang sekali. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ini, silahkan deh bikin fanbase-nya Ica. Sayembara ya, nama fanbase Ica Zahra. Ya, pengen cepat sama dapet deh. Oke, sebelumnya... Konnichiwa, Ica-san. Terima kasih. Terima kasih. Long time no see. Long time no see. Bece-bece long time no see. Lama banget. Terakhir kali ketemu. Dua tahun, dua tahun ada? Dua tahun ada? Pas aku, pas kita makan bareng sebelum aku ke Jepang. Iya enggak sih? Cukup tuh. Cukup, cukup. Itu waktu Hiro dateng ke kampus aku. Oh, di Sofia? Iya. Itu dua tahun lalu ya? Yap, 2019. Dua tahun lalu. Oh iya, dua tahun yang lalu. Iya, udah lama banget ketemu. Dan kalau Ica itu makin naik. Nanti kita tanya-tanya semua tentang Ica. Dan Hiro Talk, Hiro Talk ini itu kita selalu mendatangkan kamu. Dan kita lebih fokus ke life story kamu. Oke. Sampai sukses sekarang. Itu kita mau tahu. Nah, tapi sebelumnya mungkin ada teman-teman yang belum tahu tentang Ica sendiri. Jadi silahkan Ica memperkenalkan diri ke teman-teman yang lagi nonton Hiro Talk. Halo semuanya. Nama aku Ica Zahra. Beberapa tahun yang lalu ya, aku tuh jadi pemenang salah satu acara televisi di Jepang. Wow. Judul acaranya tuh No Dojiman The World. Itu kebetulan aja sih aku datar. Terus kayak tiba-tiba jadi pemenang. Dari situ aku mulai deh berpikir untuk kalau aku berkarir musik secara serius gimana ya. Dan sekarang aku sedang menjalani karir bermusik aku di Jepang dengan nama Ica Zahra. Gitu. Sparsis. Yes. Berarti Ica Zahra sekarang tinggal di Jepang. Di Jepang aku di Jepang. Jepang di Jepang. Karena gak keliatan ya kita sama-sama bakalannya putih. Siapa tau ada ruangnya yang sama gitu. Iya tau tau kita depan-depanan ya. Tapi kan PPKM darurat jadi gak enak jadi satu plane. Iya ya. Karena teknologinya maju. Canggih sekarang. Ngobrol kayak gini. Ica Zahra dari Jepang juga. Nah sekarang tinggal di Jepang daerah mana? Tokyo. Tokyo ya? Yes. Di Jepang di Tokyo. Dan seperti aku bilang tadi sekarang Ica itu ke kampus Universitas Sofia. Sofia tapi udah kerja sekarang. Oke udah kerja sekarang. Luar biasa ya. Dan gimana sih suasana? Tak ada ya orang Jepang yang nanya. Parah sih. Gimana sih keadaan di Jepang? Gimana sih keadaan di Jepang? Covid sekarang? Ini apalagi Tokyo ya. Parah banget sih. Kayak udah dari dua hari yang lalu tuh sehari kasus 900 ke atas gitu. Padahal sebelumnya kayak udah mulai turun tapi naik lagi. Dan mau olimpik juga. Iya. Jadi mulai tanggal 12 Juli sampai 22 Agustus. Tokyo dan beberapa daerah lainnya juga bikin emergency state. Mungkin Kyojitai Senggeng itu lumayan. Sekarang panjang sebulan dua minggu sampai olimpik selesai kayak kita. Sama lah ya kayak Indonesia atau PPKM. PPKM Darurati. Semacam itu. Semacam itu. Tokyo. Bener-bener. Nah olimpiade seharusnya lebih ramu lagi, lebih senang lagi, lebih gembira lagi mendatangkan olimpiade ke Tokyo. Tapi suasananya nggak begitu ya. Iya. Dan udah diputuskan kan olimpik sekarang karena makin tinggi juga. Angkanya jadi tanpa penonton. Ya, sedih sekali. Ica dapat tiketnya nggak ya? Aku nggak sih. Nothing to lose. Nothing to lose ya. Oke oke oke. Tapi sejauh ini gimana nih hidup di Tokyo? Udah terbiasa lah ya pasti? Udah terbiasa. Cuman kayak kemarin pas baru-baru corona agak pusing juga ya. Maksudnya nggak kayak di Indonesia, nggak banyak yang bisa dimintain tolong apa segala macem gitu. Cuman waktu di Tokyo agak kayak mau ini agak nggak enak, mau itu agak nggak enak gitu. Walaupun sesama orang Indonesia kan ya. Tetap namanya bukan keluarga. Tapi sekarang udah lumayan terbiasa. Nggak sangat terbiasa kali ya. Tapi awal ada Covid itu dapat informasinya susah nggak? Informasi apa tuh? Informasi tentang Covid atau informasi tentang keadaan di Jepang, Tokyo. Walaupun kamu bisa baca bahasa Jepang ya. Tapi sebagai orang asing yang tinggal di Jepang, susah nggak dapat informasi-informasi kayak gitu? Kalau aku untungnya bisa bahasa Jepang. Jadi lumayan gampang lah ya mengakses informasinya gitu. Karena langsung cepat gitu kan begitu berita atau informasi berbahasa Jepang keluar, aku langsung paham. Tapi berdasarkan teman-teman aku yang kayak baru datang dan baru belajar bahasa Jepang agak kesulitan. Karena walaupun mereka sedia kayak semacam aplikasi dan akun lain khusus untuk informasi si Covid-nya itu tetap aja kan. Kalau nggak bisa bahasa Jepang nggak bisa akses juga gitu ya. Tapi untuk keseluruhan sih oke banget gitu. Dan penanganan pasiennya juga menurut aku, mungkin daerah tinggal aku aja atau nggak tahu gimana, menurut aku cepat. Oh oke oke oke. Kayak cepat tanggap gitu deh. Oke oke, jadi sekarang udah aman, tenang. Tapi kalau aku sering lihat instastory kamu yang kamu sering upload tentang kehidupan di Jepang, di Tokyo ya terutama ya. Masih takut ya maksudnya ada kerumunan-kerumunan di kereta, stasiun gitu-gitu. Itu sangat membantu sih untuk dapat informasi tentang Jepang. Karena orangnya banyak banget kan. Iya, banyak banget ya. Dan dia sih kayak, aduh aku mau ke kantor juga masih yang kayak deket banget nih orang-orang gitu. Walaupun pakai masker tetap aja ya. Iya, 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 iya. Ya apalagi di dalam kereta ya, pasti deket banget kan orang-orangnya. Iya. Tapi untungnya di dalam kereta itu orang Jepang biasanya nggak ngobrol-ngobrol ya kayak orang Indonesia ya. Iya, tentunya. Tau-tau, mata-mata, ngobrol-ngobrol kan biasanya. Bener, bener, bener. Untungnya sih ya. Iya. Tapi tetap aja takut ya. Iya. Oke, oke, oke. Semoga kamu sehat dan healthy, safe terus ya di Jepang. Hero juga ya. Oke, nah. Ya aku pengen tanya-tanya tentang kamu, life story kamu. Oke. Dan seperti kamu udah bilang tadi, kamu itu pernah menang. Iya. Oke, di sebuah stasiun TV Jepang ternama. Betul. Terus kamu jadi juara. Nah, gimana ceritanya nih? Bisa daftar atau bisa ikut ke lomba karaoke itu? Ini mungkin aku harus berterima kasih sama mantan aku ya. Mantan kamu. Lihat nggak? Iya, karena. Karena waktu itu tuh awalnya aku putus nih. Terus aku sedih. Terus kayak aku ke temen aku, temen-temen aku gitu. Coy, karaoke gitu kan. Terus kita ke karaoke. Dan disitu ada temen-temen aku yang orang Jepang juga. Dan mereka kayak, eh suara lo bagus ikut acara ini deh. Nah, akhirnya kayak mereka yang bantuin. Daftarin aku gitu loh. Berarti mantan kamu orang Jepang? Nggak, orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Sip, sip. Gara-gara itu? Gara-gara karaoke? Enggak, enggak. Gara-gara LDR, sedih, karaoke. Masa kalau daftar ke ininya? Daftar ke... Melajur, hah? Ini ceritanya lain lagi. Putusnya gara-gara kamu pergi ke karaoke sama cowok-cowok lain. Iya, aku pikir itu kayak, ah putusnya gara-gara karaoke. Oke. Iya, iya. Jadi gara-gara karaoke bareng-bareng sama temen aku. Mereka dah parin. Akhirnya aku dari situ dihubungi sama Direkturnya. Terus kayak minta beberapa kali nyanyi dalam bahasa Jepang gitu loh. Wow. Aku kirim-kirimannya informasi, shalala-shalala. Terus kayak si Direktur juga bilang, Nih, kita menghubungin kamu bukan berarti kamu udah lolot gitu ya. Nanti bakal ada di sehari-hari lagi. Akhirnya tuh kayak lumayan lama sih. Aku minggunya kayak sepengah tahun ada kali. Hampir-hapir sepengah tahun. Baru deh itu finalnya. Kamu bisakah nanti bulan Agustus kalau waktu itu syuting di Tokyo gitu. Karena dulu aku tinggal di Nara kan. Iya, iya, iya. Wow, wow, wow. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Nyanyi. Eh, tau-tau menang gitu. Waduh. Tapi kamu latihan khusus nggak buat lomba karaoke itu ya, final? Cuman latihan dulu? Latihan di rumah aja gitu sih, di kamar. Nyanyi-nyanyi lagi ya bro. Emang bakat guys, ini bakat sekali. Oh iya. Bakat sekali anak ini. Waktu itu ada berapa kontesan kira-kira? Di final berapa orang sih? Yang on-air itu 16 grup. Jadi nggak cuman solo aja. Jadi saingannya sama grup juga. Iya, iya, iya. 16 grup dari 9 negara. Sebuah iya. Alhamdulillah. Jumlah pesertanya kamu tahu nggak waktu itu? Yang daftar online. Daftar. Dibilangnya sih pendaftarnya ini dari 6 ribu pendaftar. Tuh. Nomor satu dari 6 ribu. Alhamdulillah ya. Ya pasti teman-teman orang Indonesia juga banget sih. Kamu yang menang. Karena ini kan World Karaoke Contest ya. Jadi dari berbagai macam negara yang ikut, yang menang orang Indonesia. Orang Indonesia dan orang Indonesia. Nah dari situ, kamu bisa membuka pintu nih. Untuk masuk ke dunia musik dan dunia entertainment Jepang. Nah setelah itu kayak gimana nih ceritanya? Setelah itu. Nah aku tuh waktu acara itu, aku nyanyi lagu Yui. Sama satu lagi yang Ikimono Gaka di Bluebird. Ya. Malu Yui. Bluebird viral. Tuh. Yang Naruto. Radar. Radar sekali videonya. Terus yang video Naruto itu viral gitu. Kayak tiba-tiba, wah followers aku naik. Terus di Facebook banyak yang nge-tag aku segala macam. Nah bersamaan dengan itu juga banyak email masuk dari agensi-agensi di Jepang. Wow gitu. Mau gak kamu berkarir di Jepang gitu. Dari agensi di Indonesia juga ada. Tapi waktu itu aku masih kuliah tahun ketiga. Masih kuliah tahun ketiga. Jadi aku kayak, aduh gimana ya nanti aja deh gitu. Aku tuh pengen lulus dulu gitu. Akhirnya aku tolak-tolak gini. Tapi ada satu agensi yang kayak. Dia nungguin terus apa. Update terus gitu. Gimana, 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 gimana. Seti ayah kayak pacet. Iya. Akhirnya aku setelah lulus S1. Terus kemarin kan S2 ke Jepang juga. Nah bersamaan dengan itu. Ini deh aku kontrak sama agensi. Selama, gak lama sih satu setengah tahun doang. Akhirnya ya. Tapi kamu berani tolak-tolak dulu ya. Untuk lanjutin kuliah dulu. Iya. Karena aku dari awalnya tuh emang bener-bener gak ada pikiran untuk berkarir sebagai penyanyi atau musisi gitu loh. Kayak aku pengen ah jadi hobi aja gitu. Tapi ternyata di seriusin juga seru. Maksudnya it's challenging gitu loh. Iya, iya, iya. Makanya aku kayak pengen coba, 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 coba. Dan akhirnya sampai lah di sini. Wah. Karena waktu itu kan setelah menang di juara, eh, menang di lomba kontes karaoke dunia itu, banyak orang Jepang itu juga mengikuti sosial media kamu kan. Bukan hanya orang Malaysia, tapi orang Jepang itu banyak fans, suara dapet, caranya dapet. Ya, untungnya. Gimana perasaan waktu itu yang dapat fans orang Jepang? Ya, bingung. Antara seneng tapi, eh, bingung tapi seneng. Terus udah gitu kayak, nih gimana ya? Maksudnya, kalo misalnya aku gak terus-terusan bikin karir atau bikin konten buat fans-fans yang orang Jepang juga mereka kayak mungkin, hmm, lama-lama ninggalin gak ya? Gimana, gaya, atau gimana, gaya, gitu. Nah, dari situ juga aku kayak, oke deh, sekarang aku fokus bermusik bikin musik buat orang Indonesia dan orang Jepang gitu. He-heh, nah, that's why kamu itu mengeluarkan single juga kan? Karir-karir di Jepang. Yes. Ini aku juga dari inspirasi dari Hero lho. Oh, roro, roro, roro. Mereka cik deh, ceritain, ceritain, ceritain. Aku tuh kayak ngeliat Hiro, wah segoy gitu, gambar teru di negara orang lain gitu kayak, Hiro no gambar teru-su gata ga kakue segite. Nggak kanai deh. Terus, terus. Eh, bisa jadi apa sekarang? Lagi, lagi, lagi. Terus. Iya, terus aku juga jadi termotivasi. Ini serius ya, ini serius lu beneran. Akhirnya aku termotivasi dan kayak, Hiro bisa, aku juga mau coba, aku juga pasti bisa. Tuh. Makaromu segoy. Makasih deh. Kepai aku. Terima kasih. Sampai sekarang, sampai saat ini berapa single? Ada berapa single? Tapi yang satu, ini kayak versi bahasa Jepang dari bahasa Inggris. Oke, oke. Dan, gimana tanggapan, gimana respon dari fans-fans kamu? Setelah kamu lagi single? Oke, ya. Nah, ini lucu sih. Karena fans-fans Jepang aku banyak yang di Twitter. Sedangkan fans orang Indonesia banyak di Instagram. Tapi aku pribadi, aku pribadi lebih nyaman menggunakan Instagram gitu. Jadi kayak, pas aku mulai single, aku lebih heboh di Instagram. Terus kayak, tiba-tiba yang fans-fans orang Jepangan di Twitter, Loh, kamu punya lagu sendiri? Oh, iya, iya. Kayak, Loh, kamu ada di Jepang sekarang gitu. Jadi kayak, banyak yang nggak tahu, mereka pikirnya aku udah pulang ke Indonesia gitu. Tapi ternyata aku udah di Jepang lagi. Dan, ya, jadi sekarang aku mulai kayak, oke deh aku Twitter juga. Ini deh, gitu. Temangat deh buat update sesuatu di Twitter gitu. Iya, iya. Oke, timelinenya gimana sih? Jadi setelah kamu menang romba karaoke, setelah itu S1. Kamu lanjutnya S1 di kan? Di situ kan? Tapi habis itu balik dulu ke Indonesia kan? Yes, betul. Nah, itu berapa lama di Indonesia sih waktu itu? Duh, tiga, eh? Ah, sampai berangkat lagi tuh empat tahun berarti. Empat tahun di Indonesia. Iya. Jadi vakum dulu ya dari dunia musik, entertainment Jepang. Tapi kalau dibilang vakum dari dunia musik, enggak. Karena aku dalam waktu empat tahun itu, aku ngembangin musik di Indonesia. Di Indonesia. Gitu, kayak banyak ikut festival, ngisi acara di festival-festival Jepangan gitu-gitu. Aku kayak hero. Nah, kita kan sering ketemu di acara-acara. Iya, kita sering mampu bareng. Iya, waktu itu. Yang selama empat tahun itu lumayan kita sering. Iya, dan jadi dua tahun aku selesai kuliah S1. Satu tahun aku sempat kerja dulu. Terus satu tahun kemudian, eh satu tahun lagi aku persiapan untuk ikut beasiswa membuka Gakushou ini. Nah, tahun 2019-nya baru berangkat lagi ke Jepang. Kamu itu bukan hanya berbakatnya nih, tapi pintar. Itu juga sih, membuat orang kesel. Serba punya. Waduh, waduh, waduh. Nah, begitulah. Jadi, mohon beka Gakushou itu kan sebuah beasiswa yang banyak yang daftar dan sedikit yang nolos. Gitu kan, biasanya. Betul. Alhamdulillah. Ya, gini-gini dapet. Gini-gini dapet dan terus bisa berangkat ke Jepang lagi. Iya. Itu untuk masuk ke Usofian University. Iya. Jouchi Daikaku. Jouchi Daikaku. Jouchi Daikaku. Sempat pernah aku menjadi dosen. Iya, tempat ngajarnya Hiro. Bulu ya? Iya, sayang sekali timingnya bukan sama, tidak sama. Aku pernah mengajar di situ. Dan kampusnya bagus ya? Bagus. Bagus banget. Benar-benar dari tengah kota Tokyo. Benar. Itu pas cari. Aku yang kelimpungannya pas cari tempat tinggal. Gara-gara di tengah kota banget. Terus kayak, aduh aku tapi gak mau nih naik kereta di Tokyo lebih dari 30 menit. Itu kayak, aduh. Kayak stress gitu loh kepikiran. Dari tempat tinggalnya agak lumayan. Jadi setelah kamu 4 tahun tinggal di Indonesia terus balik ke Jepang lagi. Penyambutan fans Jepang waktu itu gimana? Setelah kamu mengumumkan aku balik lagi loh ke Jepang. Alhamdulillah banyak yang dukung ya tentunya. Dan dulu itu, waktu aku pertama debut di Jepang itu aku keluarin lagunya kan Ballad. Dan memang yang nonton acara Nodojiman The World itu waktu itu kebanyakan keluarga. Jadi kayak fans-fans aku banyaknya sang Judayong Judayong. 30-40an. Atau kayak mama-mama, papa-papa gitu. Bukan remaja lagi ya. So, so, so. Oke. Dan ngeliat aku dulu yang di acaranya kayak, oh sangat pure gitu. Image-nya masih lucu gitu ya. Tapi kayak pas balik lagi ke sini udah, loh kok udah dewasa gitu. Oh, sedikit berbeda dengan image-nya. Sedikit berbeda gitu. Nah terus setelah yang keluarin rilisan terbaru, We Are Not In Love Anymore. Ini kan lagunya lebih kayak kehayarinya anak muda gitu loh. Oh. Nah dari situ baru deh mulai fans-fans 11an dan 20an-nya mulai naik juga gitu. Oh, seumuran sama kamu ya maksudnya ya? Aku ya. Oh ya Ivo, mungkin teman-teman yang baru pertama kali lihat Ica itu kan kalau kita lihat dari layar, kita nggak kelihatan ya barannya kayak gimana atau tingginya kayak gini. Ica itu kecil ya. Ibu kayak boneka gitu. Ica. Iya. Gemes gitu ya. Iya. Jadi orang-orangnya pada yang pernah nonton Ica di TV Jepang itu pasti mama-mama, papa-papa itu kayak anggap, wah ini kayak anakku gitu kan. Iya, iya. Ibu lucu tapi, yang ini bagus banget. Iya. Ya mungkin itu sebabnya ya sedikit ada perbedaan image-nya antara bayangan mereka sama Ica gitu ya untuk single. Semoga untuk kedepannya juga tetap banyak-banyak yang suka Ica ya. Iya sekarang sih kayak aku pengen ya udah merangkul lebih banyak lagi gitu. Wah luar biasa loh Nusa. Dari bayi mungkin fans bayi gitu ya. Iya. Itu bagus sih strateginya. Kamu ngubik ngalu anak juga nanti. Iya. Terus juga mereka jadi dewasa, regenerasi lagi. Betul. Itu apa yang terjadi di Mocha itu Ica? Oh, benar? Ya Mocha itu kan regenerasi, regenerasi, regenerasi. Terus kan fansnya. Iya bener sih. Iya. Iya. Jadi banyak fans yang sekarang bilang, eh Kak Arina aku itu katanya sih kata mama sih denger lagu kalian aku sebelum lahir loh. Di kandungan. Kata mama. Oh my God. Iya sudah memang lama banget Mocha berkarir ya. Iya. Jadi mama sampai cucu itu udah dengerin Mocha gitu. Ada juga. Gila. Cila generasi. Keren. Kayak gitu nanti kamu jadinya. Semangat. Semangat. Nah sekarang aku pengen fokus ke live, lebih ke live story kamu. Ini kan lebih kita fokus sebelumnya kan lebih kita fokus ke keadaan sekarang. Tapi aku pengen tau tentang kamu lebih dulu lagi. Lebih dulu lagi? SD, SMP, SMA. Oh my God. Gitu gitu ya. Aku pengen nanya tentang impian kamu waktu SD. Oke. Ada nggak impian? Tapi nggak ada juga nggak apa-apa sih. Banyak banget. Oh banyak banget ya? Malah banyak banget. Setelah satunya. Setelah satunya. Kamera. Oke. Kayak lebih terang gitu kan ya. Oke. Salah satunya. Jadi dulu aku pengen jadi. Pertama pengen jadi dokter. Terus. Karena kau pintar ya? Nggak juga sih. Karena keren aja gitu bajunya. Oh keren aja. Terus. Eh. Ternyata aku takut disuntik dan. Eh takut suntikan dan takut darah. Jadi. Yaudah deh aku berhenti jadi dokter. Gitu. Nggak mau nggak mau jadi dokter. Gitu. Nah terus udah gitu. Dulu aku sampe SMP tuh aku jago banget ngegambar. Oh. Sampe. Aku sampe jadi perwakilan sekolah buat lomba-lomba gambar segala macem. Gitu. Serba bisa. Tidak. Orang sudah. Sekarang udah nggak pernah dipakai. Jadi kayaknya nggak bisa lagi deh. Jadi aku dulu pengen jadi seniman. Pengen jadi pelukis. Oh. Pelukis ya? Yes. Terus udah gitu. Hah. Tapi jadi pelukis. Sampai tua. Terus ngegambar. Terus bisa nggak ya aku gitu. Terus ganti lagi. Wow. Ngeliat Polwan di jalan weh. Keren nih cewek. Strong gitu imagenya. Aku pengen jadi Polwan. Sekarang udah gede aku pengen jadi kucing aja lah. Pindah-pindah ya. Ganti-ganti ya impiannya ya. Dan tapi nggak pernah kepikiran pengen jadi penyanyi nggak pernah. Oh gitu ya. Karakter kamu waktu SD orang kayak gimana sih? Ceria. Aku sangat pemalu. Oh kan pemalu? Pemalu banget. Aku tuh sampe nggak punya temen. Karena aku nggak berani nyapa orang gitu loh. Iya. Kenapa? Kenapa ya deh? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Malu aja gitu loh. Mau ngomong tapi nggak tahu. Takut gitu. Iya. Jadi aku sampe kelas 4 SD itu bener-bener nggak punya temen deket. Yang bisa ngobrol bareng gitu tuh nggak ada. Wah. Karena sepemalu itu. Terus kayak mau nyanyi di depan orang pun nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kamu ngobrol sama boneka doang gitu ya? Iya aku tuh mainnya sama BRB. Waduh tentu kan? Ya kamu terlalu lama di dunia sendiri gitu. Nah tapi dari waktu setelah kelas 5 kelas 6-an ini. Aku mencoba. Ah bosan nggak punya temen gitu pengen punya temen. Akhirnya aku coba ikut beberapa kelas bela diri gitu lah ya. Silat dulu aku. Dulu tadi? Ya dulu aku silat. Silat pun sampe jadi perwakilan sekolah yang gitu-gitu loh. Tuh kan? Tuh kan teman-teman tau kan? Yang tak bisa berbakatnya luar biasa. Terus terus terus. Alhamdulillah ya. Nah terus ya dari situ kayak. Aku ngerasa semakin pede aja gitu loh. Dan semakin banyak ketemu orang kan. Dan mau nggak mau. Kayak misalnya ini aku nggak ngerti harus tanya sama orang kan. Jadi aku mulai berani ngomong sama orang. Mulai agak cerewet itu gara-gara waktu SMP. Aku jadi ketua OSIS. Oh, OSIS itu apa? Seito Kaicho. Oh, suge! Ya aku SMP dan SMA Seito Kaicho. Hmm, suge! Jadi dari situ karena mau nggak mau aku harus ngomong kan. Terus disitu aku jadinya latihan juga untuk public speaking gitu-gitu. Tapi kan dari SD yang pemalu banget sampai jadi ketua di SMP SMA. Itu kan drastis banget ya perubahannya. Itu semua gara-gara bela diri. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Makanya. Karena saking pendiemnya juga banyak yang ngegangguin gitu. Karena aku kalau digangguin diem aja nggak ngapa-ngapain. Nah setelah aku bisa bela diri itu. Ada yang gangguin aku kayak. Maju loh gitu kan. Berani. Jadi berani. Jadi aku ngerasa kayak. Aku ngerasa safe gitu loh. Aku ngerasa nggak ada orang yang bisa ganggu aku. Aku bisa melakukan apa yang aku suka dari situ. Aku mulai. Wih. Ncoba ini itu gitu. Nah jadi sejak SD. Masuk SMP dan SMA. Apa namanya. Karakter kamu itu berubah. Berubah banget. Bisa dibilang drastis ya. Betul-betul. Setelah kamu juga berubah nggak? Setelah karakternya berubah. SMP itu kayaknya aku nggak fokus sama cita-cita yang jauh gitu. Tapi dulu aku waktu SMP. Aku pengennya masuk SMA. Terus jadi pas Kibraka. Yang apa. Bawa bendera. Ya ya bawa bendera. Nah tapi. Setelah masuk SMA. Ternyata. Berubah lagi. Oh. Mulai suka bahasa Jepang. Dari situ. So. Itu gara-gara. 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 Tante aku yang Ryugaku di Jepang. Oh. Belang. Bawa CD Hiraiken. Segepok. Terus dia bilang. Eh nih lagu Jepang nih. Coba dengerin gitu kan. Oh. Akhirnya. Aku mulai mendengarkan lagu Hiraiken. Wow. Itu kayak. Eh enak juga nih lagu Jepang. Nah. Tapi aku terus dengerin nggak ngerti. Liriknya apa gitu ya. Iya. Akhirnya aku mulai belajar. Belajar bahasa Jepang sendiri. Dan SMA. Aku masuk jurusan bahasa. Wih. Di situ ada pelajaran bahasa Jepang berarti. Iya. Eh. Kalau SMA. Aku kebetulan fokusnya bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Uh. Wih. Nah. Jadi pelajar atau tidak ya. Berarti ya. Kenapa? Mulanya atau tidak ya. Belajarnya. Iya. Tapi lama-lama ikut kursus. Dan itu salah satu alasan untuk memilih sasera Jepang di kuliah. Betul. Karena kayak aku kepikirannya udah mulai belajar bahasa Jepang dari SMA gitu kan. Kalau misalnya nggak dipakai lagi sayang. Akhirnya aku. Eh. Coba deh kuliah bahasa Jepang. Dan siapa tahu aku bisa jadi sensei bahasa Jepang gitu. Tapi waktu SMA ya mulai belajar bahasa Jepang. Terus kamu sering dengerin lagunya Hiraiken. Tuh. Itu belum punya cita-cita pengen jadi muzisi? Belum. Belum. Eh. Tapi waktu SMA udah mulai nge-ban sih. Wah tuh kan. Itu kenapa alasannya untuk bikin. Itu tuh. Gara-gara waktu itu ada festival lomba antar sekolah gitu. Lomba antar sekolah. Tapi kayak sekolah aku tuh daftar tapi nggak ada yang maju gitu loh. Nah terus aku sebagai ketua OSIS kayak waduh sayang banget gitu loh. Ada kempatan di depan kita tapi nggak ada yang ambil. Iya. Terus aku jadinya bikin band dadakan. Oh sama teman-teman kelas. Sama anak-anak OSIS yang lain kayak eh yang bisa main musik siapa-siapa. Ayo kita latihan. Terus kayak kita latihan ikut audisi. Nah dari situ kayak sayang juga nih kalau band bubar bagus juga ternyata. Akhirnya ya udah sampai aku kuliah. Sampai aku sebelum Ryugaku ke Jepang. Itu aku masih lanjut band-nya. Nama band-nya apa? Zeka. Zeka. Iya. Artinya apa? Lupa. Kalau nggak salah sih. Something super. Ya pokoknya yang super gitu lah. Super gitu deh. Tapi aku lupa ininya. Udah lama banget band-nya. Sebelas tahun yang lalu. Tapi waktu kamu mulai band. Kamu vokalis kan? Vokalis. Vokalis kan? Iya. Mulai merasa kamu berbakat untuk nyanyi nggak lu situ? Kalau untuk mulai merasa eh bagus juga nih suara gue gitu. Pasti ada kan momennya? Itu sebenarnya udah dari SD. SD. Oh udah dari SD? SD kayak berani sih nyanyi di depan orang. Tapi kayak paling cuma acara 17 Agustusan di rumah gitu. Oh di rumah? Selalu menang gitu loh mba nyanyi. Oh. Terus kayak. Mungkin berbakat juga nih gue jadi penyanyi kayak. Wah, 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 wah. Cuman nggak ngeliat ada kesempatannya. Jadi kayak ya udah deh skip aja gitu. Kalau teman-teman atau keluarga-keluarga itu nggak mendukung. Setelah kamu denger nyanyi. Mereka nggak usulan kayak mau rekomendasi ke siapa kayak gitu. Nah, kebetulan saat itu aku memang nge-band sebagai vokalis. Tapi aku juga aktif sebagai violinist. Hah? Biola. Biola. Ya, ya. I did. Bisa bener-bener ya orang ini. Nah, jadi dari SMA sampai kuliah itu aku fokusnya bukan nyanyi tapi main viola. Makanya orang nggak ada yang kayak, eh lo jadi penyanyi aja apa segala macam. Karena mereka lihat aku kayak sering ikut orkestra, ikut konser-konser violin gitu-gitu. Jadi kayak, oh ya anak ini suka musik udah gitu doang. Iya. Tapi kamu nggak niat untuk mau belajar musik dengan serius waktu itu? Waktu itu nggak sih. Lo lebih fokusnya ke bahasa Jepang ya? Iya. Bener-bener-bener. Eh. Gitu. Parah-parah berbakat banget. Tapi kamu malah milihnya bahasa Jepang. Tapi justru itu yang membuka. Tapi, iya. Bener-bener. Masuk ke dunia entertainment gitu ya? Iya. Wow. Eh, berarti sedikit kembali lagi. Iya. Berarti, Ken Hirai itu bisa dibilang salah satu idola kamu? Iya. Bener banget. Oke, oke. Selain Ken Hirai, ada nggak idola-idola kamu? Itu setelah aku dengar Hirai Ken, teman-teman aku yang aku temui di SMA mulai meng-influence aku sama Yui. Hmm. Yui. Terus. Mak Yui sama Iki Monogakari karena. Oh. Dua-duanya kamu membawain di lokakan itu ya? Yang strong banget. Iya. Makanya karena mereka sangat dekat dengan kehidupan aku gitu. Kayak hampir tiap hari dengerin. Oke. 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 Kenapa mulai jadi suka Iki Monogakari sama Yui? Karena suaranya kah? Karena riripnya kah? Karena udah kamu belajar bahasa Jepang. Terus udah tau ya makanan-makanan lagunya. Tuh. Kalau Yui itu aku lebih ke kayak, ih seru juga ya bisa nyanyi main gitar sambil nyanyi gitu loh. Iya, iya. Terus simple itu doang kayak. Aku juga pengen nyobain. Akhirnya aku mulai latihan main gitar tuh awalnya gara-gara lagu Yui. Tuh lagu ini. Ya banyak banget sih di Jepang juga cewek-cewek yang mulai main gitar gitu. Tuh. 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 Dan Iki Monogakari karena dibawain sama band seru sih gitu. Yaudah akhirnya buka. Berarti keadaan sekarang maksudnya kamu jadi musisi atau penyanyi di Jepang itu sama sekali kamu gak bayangin sejak kecil ya? Gak ada bayangan sama sekali. Asli kayak. Tiba-tiba nyanyi di Jepang gitu kan. Iya, iya. Eh waktu itu waktu kamu ke S2 di Universitas Sofia kamu ambil jurusan apa? Social welfare. Nah. Perlukan sama sekali gak ada kaitan sama musik. Iya kan? Tetap ya. Tetap ya. Kayak aku sih sama sih. Aku ambil linguistik tapi ya terbunyanya punya musik gitu. Tapi itu tetap ini kan jadi penerjemah apa segala macem. Oh iya ada kaitannya di situ ya? Aku gak jadi social worker. Hahaha. Gak tau ya masa depannya tapi untuk saat ini sebenarnya. Iya. Tapi perasaan sekarang nih. Mulai jadi bisa dibilang profesional. Itu ada keinginan untuk mau belajar musik dengan serius atau enggak? Atau tetap aja atau tidak kayak gini? Dibilang mau serius gimana ya? Kayaknya untuk sekarang tuh aku lebih kayak fokus ngumpulin experience dulu gitu loh. Oh oke. Karena kayak sekarang aku bikin lagu sendiri. Terus aku sih bikin beri sendiri. Terus ya kayak oh bikin musik yang enak tuh kayak gini gitu loh. Yang gitu-gitu deh pokoknya ya. Kayak metode kayak note balok segala macem. Yang kan aku udah dapet basicnya waktu main violin. Wah. Hmm. Jadi kalau misalnya kayak mau diseriusin. Sekarang sedang memulai prosesnya. Iya, 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 iya. Gitu. Betul. Oke. Dan untuk kamu memutuskan lanjutin kuliah S2 di Jepang. Dari orang tua reaksinya, responnya kayak gimana? Dukung sekali. Ya, untungnya alhamdulillahnya orang tua aku sangat sportif. Tentang apa yang aku pengen. Aku juga tiba-tiba pengen. Aku pengen belajar biola, langsung disekolahin gitu. Aku pengen belajar bahasa Jepang, langsung didukung gitu. Ya udah kamu masuk jurusan bahasa aja gitu. Aku pengen sekolah di Jepang, ya udah sekarang kamu belajar gitu loh. Hmm. Oke, oke. Berarti orang tua selalu dukung ya? Ya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah banget sih. Salah satu privilege aku mungkin iya. Iya, iya, iya. Betul sekali. Karena aku udah interview-ku beberapa hari tentang kamu. Dan kebanyakan sih pekerja di dunia entertainment ya. Ada juga orang tua yang tidak izinkan dia masuk ke dunia entertainment. Ya, pasti sih. Cuma kalau untuk terjun 100% ke dunia entertainment, memang mungkin keluarga aku masih kayak yang, ya beneran mau terjun ke situ aja gitu. Karena mungkin resikonya banyak. Terus aku anak perempuan pertama sendiri di negara orang gitu. Mungkin kekhawatirannya banyak gitu loh. Makanya sekarang ya udah kalau gitu aku 100% di dunia musik. plus aku 100% di dunia kerja juga deh gitu. Biar kalau ada something happen aku nggak yang kayak kalang kabut gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah aku pengen tahu tentang kehidupan di Jepang nih sekarang ya. Hmm. Jadi yang pertama untuk S1 dan juga S2. Hmm. Ya. Ada kesulitannya nggak untuk hidup di Jepang? Itu agak luas sih topiknya sih. Tapi ada kesulitan untuk lanjutin hidup di Jepang nggak? Hmm. Dari sisi apa nih? Kuliah, belajar. Apa aja sih? Apa aja ya. Kalau yang aku rasain dari waktu yang S1 dan S2 di Jepang ini. Hmm. Karena waktu yang pertukaran pelajar S1 pertama kali itu aku bener-bener ada tutornya gitu loh. Jadi dari A sampai Z aku ada yang kasih tahu. Hmm. Tapi kalau untuk sekarang aku bener-bener dari nol kayak nyampe Jepang tuh kayak apa yang harus aku lakuin pertama kali itu sih. Bener-bener yang ya pertama kali kan nggak ada orang yang langsung jago ya. Maksudnya nggak ada yang langsung paham. Dari situ aku banyak-banyak melakukan beberapa kesalahan. Tapi dari situ sekarang aku jadi ngerti sendiri. Oh. Dan sekarang lagi menyesuaikan aja sih kehidupan sebagai Shakaiji. Iya, iya, iya. Orang yang mulai bekerja ya bener-bener masuk ke masyarakat Jepang sebagai pekerja. Bener. Bukan mahasiswa lagi. Betul, betul. Kalau mahasiswa kan kayak misalnya oke kuliah seminggu tiga hari atau empat hari gitu. Aku jadi masih punya banyak waktu untuk bermusik gitu. Bebas, lebih bebas bermusik. Cuman sekarang aku udah jadi pekerja biasa. Maksudnya pekerja di perusahaan. Yang kayak kerja dari pagi sampai malam. Yang mau nggak mau aku jadi harus banyak merelakan waktu tidur gitu. Buat putak ngatik musik dan segala macem. Wow. Ditambah lagi aku udah nggak ada agensi sekarang. Jadi semuanya serba sendiri. Oh. Kamu udah keluar dari agensi? Itu kenapa alasannya? Nggak cocok lagi aja sih visi misi kita. Oh visi misi ya. Oh visi misi kita nggak cocok. Aduh. Saya pacar aja ya. Selalu ya. Bener-bener agensi itu kayak 11-12 sama pacar nggak sih? Kayak kalau udah nggak jalan yaudah kita sampai di sini aja gitu. Iya bener. Kalau hasil yang nunggu ya. Tapi ya kalau setelah jalanin ternyata nggak cocok. Visi-misi nggak beda masa depannya. Jadi saling mendoakan kebahagiaan untuk masa depan. Iya betul. Aku jadi senjata kan. Iya iya iya. Selain itu ada kesulitan nggak? Aku pengen ini ya. Aku pengen tau. Lebih fokus ke orang muslim. Yang tinggal di panggara. Kesulitannya nggak? Hmm. Untungnya aku di Tokyo ya. Mungkin yang agak sulit itu aku rasain. Malah waktu aku dinara. Dinara. Karena cari makanan halal susah. Cari produk halal susah. Cari restoran halal juga susah. Hmm. Tapi kayak begitu di Tokyo. Di mall, di tengah-tengah mall tiba-tiba ada prayer room. Hmm. Apa bisa bebas ibadah. Terus makanan halal banyak. Makanan Indonesia banyak. Hmm. Dan informasi-informasi kayak maut kayak ibadah shalat id. Masjid ada. Yaitu. Hmm. Jadi bener-bener kebantu banget sih kalau tinggal di Tokyo. Nah sekarang makin banyak ya? Hmm. Makin banyak. Dan kayak waktu dinara tuh mungkin jarang orang yang pakai hijab. Hmm. Nah itu sih aku pengen tau sih. Yang udah berumur kayak banyak yang nanyain. Ih ini kan musim panas kamu nggak kepanasan itu pakai kain di kepala gitu kan. Iya, iya, iya. Terus kayak aku yang kayak harus ngejelasin gitu. Oh nggak apa-apa saya muslim begini 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 begini. Oh gitu ya semangat ya. Terus kadang-kadang setelah mereka denger cerita aku. Kayak aku sering dibeliin kopi, dibeliin cemilan. Ini nih kamu semangat ya gambar tikku dasai gitu. Iya karena kamu lucu. Kalau mereka anggap kamu tuh kayak kayak anak sendiri kayaknya. Aduh. Kayaknya ya. Cuman kalau di Tokyo udah banyak yang pakai hijab. Terus banyak orang asing juga. Jadi kayak udah nggak aneh sih orang-orang yang lihat orang selain orang Jepang gitu. Oh oke 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 oke. Kalau berarti sekarang udah nyaman ya? Udah nyaman. Oh oke oke. Bahkan udah akrab sama obacang yang di kombini. Di kombini? Di kombini deket sini kayak. Eh apa kabar? Dia ajak ngobrol ya? Iya. Jadi waktu itu dia nonton aku 5-6 tahun yang lalu itu. Oh di TV. Oke oke oke. Waktu aku belanja terus kayak. Kamu pernah masuk TV nggak sih? Gitu. Ditanya. Itu sebuah presisi dong. Iya bener. Saya nyanyi ini ini. Eh saya selalu nonton sama keluarga gitu kan. Ah keren. Akhirnya jadi sohit deh kita. Keren 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 keren. Kamu tuh jauh lebih terkenal daripada aku di Jepang. Oh jeng-jeng. Pasti 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 pasti. Pasti 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 pasti. Wow wow wow. Berarti kesulitannya ya gitu-gitu aja ya. Berarti ya. Ya kalau sekarang sih Corona sih mungkin agak kesulitannya kesepian. Susah ketemu orang ya kan. Di Indonesia juga mungkin sama ya. Padahal kamu dari Jepang sebenarnya pengen main sama orang Jepang, teman-teman Jepang. Iya pengen keliling Jepang. Mau jalan-jalan. Bener banget. Kamu suka traveling juga kan. Suka banget. Iya kan. Dan aku diving juga kan. Iya iya iya. Jadi sayang banget ya gak bisa bergerak gitu-gitu. Semoga setelah Olimpiade atau setelah. Amin. Semoga vaksin segera selesai ya kan. Iya iya iya. Amin 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 sih. Kalau Indonesia juga. Situasinya lagi parah banget. Parah banget ya katanya. Aku udah hampir 2 tahun gak manggung loh. Sama sih. Manggung online sih ada. Online tuh. Gak ada sama sekali. Apalagi sekarang ada PPKM darurat kan. Iya. Festival musik di Jepang juga cancel semua. Oh iya kemarin. Apa ya. Rock. Rock in Japan. Rock in Japan ya. Banyak yang kasih komen di Twitter ya. Iya. Para artisnya. Olimpiade nya kok bisa. Tapi kita nya gak bisa. Hmm. Taksikan. Taksikan nih. Sebagai MCC. Sebagai penyanyi. Taksikan. Rasanya sama ya. Olahraka boleh tapi nyanyi gak boleh. Oke oke oke. Minah sekarang. Targetnya. Target gak sih Ica. 10 tahun kedepan atau. Enggak. Aku pengen tau. Kamu mau bekerja tetap bekerja di Jepang atau di Indonesia. Kedepannya. Nah ini. Ini tuh kalo misalnya ditanya 10 tahun kedepan. Aku bener-bener. Belum bikin. Plan untuk 10 tahun kedepan. Tapi untuk 5 tahun kedepan. Aku berancana untuk stay disini. Oh wow. Ya. Kamu betah ya disitu ya. Betah. Wow. Kenapa? Dapat orang kesini. Wah. Wah. Selamat datang. Selamat datang di. TMI. TNI. Belum married. Belum married. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Aku tunggu ya. Aku tunggu ya. Oke. Gitu deh pokoknya ya. Oke oke oke. Dari depan aku pengen stay disini. Dan target yang paling deket adalah. Akhir tahun ini aku berencana untuk rilis mini album. Pas pas pas. Dalam bahasa Jepang. Jepang. Nah. Ini nih aku kayak. Sebenernya rencananya aku pengen rilis lagunya ini. Berbahasa Jepang. Inggris. Dan berbahasa Indonesia. Tiga bahasa. Tiga bahasa. Tiga bahasa. Gitu. Eh dengan lagu yang sama berarti? No beda. Atau macam-macam. Tapi ada tiga bahasa di dalam lagu. Iya. Betul-betul. Kayak aku ya. Hahaha. Luar biasa kayak hero bener. Iya. Oke. Jadi kayak gitu sih. Jadi terdekatnya semoga berjalan sesuai dengan apa yang aku rencanakan. Oke. Dan juga aku sekarang lagi rancang bisnis fashion. Oh. Iya. Kamu suka fashion juga ya. Iya. Aku sering lihat kamu di sebuah aplikasi dulu ya. Yang warna kuning. Wah. Begitu si channel. Oh iya iya. Iya kan. Ya aplikasi berwarna kuning. Media ya. Iya. Jadi kamu makeup tutorial juga ada. Baju itu juga ada. Gitu ya. Eh. Tutorial hijab. Iya. Berarti kamu jalanin itu? Iya. Tapi untuk fashionnya di Indonesia sih. Hmm. Jadi fashion Jepang. Yang lagi tren di Jepang. Aku bawa ke Indonesia gitu. Pasarin di Indonesia. Wow. Wow wow wow. Tidak sukses. Semoga. Bisa ini bisa ini, kamu itu sudah bisa. Sangat. Iya. Harusnya agak tepi gitu lah ya, hidup tanpa challenge gitu. Jadi aku tuh selalu pengen nggak bisa kayak start-an gitu. terus aja di tempat yang sama tuh gak bisa aku pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi mah hasrat manusia bagus, bagus itu sangat bisa jadi motivasi untuk jadi lebih baik lagi kan, sebetulnya lebih baik lagi nah selama ini aku denger cerita kamu kamu tuh orangnya lebih cenderung bukan cita-citanya long term tapi short term dulu, tapi mewujudkan impian-impian itu yang kecil-kecil terus sampai jadi yang besar gitu kan ada tipsnya gak sih untuk mewujudkan rencana cita-cita atau impian kamu impian yang kamu bikin jadi nyata ada tipsnya gak? kalau aku tuh dulu, sebenarnya ini dimulai waktu aku umur 25 setelah aku menjadi 25 sekarang 26 masuk muda masuk muda aku bikin list apa yang pengen aku gapai sebelum aku 30 wow oke oke tapi aku gak target ini semua harus tercapai gak ada, aku cuma tulis aja semuanya dari yang paling remeh-remeh sampai yang gede gitu kayak misalnya aku pengen bikin album 3 bahasa atau misalnya kayak sekedar aku pengen dalam tahun ini aku pengen jalan-jalan ke Wakinawa yang kayak gitu doang, aku tulis semuanya nah setiap, jadi aku tulis di awal tahun tiap akhir tahun aku cek apa aja nih yang udah apa udah terwujud gitu cuman yang yang kecil-kecil yang udah terwujud itu tuh entah kenapa malah jadi motivasi lagi buat aku gitu kayak wah seiring berjalannya waktu ternyata aku bisa menggapai impian aku sebanyak ini berarti kalau aku fokus terus sama prosesnya aku bisa dapet nih yang gede ini gitu jadi kayak main game gitu loh ya gak sih kayak main game level 1, level 2 jadi itu aja sih nikmati prosesnya dan jangan takut mencoba jangan takut memuluh berarti salah satu tipsnya adalah coba nulis harapan-harapan kamu bukan terlalu long term tapi ya middle term atau short term ya ya 5 tahun ke depan lah 5 tahun ke depan lah ya terus catat dulu lalu satu persatu satu persatu kayak itu yang catat impiannya tidak peduli yang kecil sampai besar ya iya acak aja mau ya atau aja ya apa aja yang ingin capai iya ya harus lihat visualize harapan-harapan kamu itu yang tipis dari Ica iya untuk impian kamu nice oke 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 ada dua pertanyaan lagi oke yang pertanyaannya adalah siapa sih orang yang paling berjasa atau paling penting di dalam hidup kamu bukan hanya satu juga gak apa-apa orang tua tentu saja orang tua tentu saja orang tua tentu saja ya orang tua tentu saja ya orang tua tentu saja yang selalu mendukung selalu kasih vibe positif ke aku juga iya buat aku orang tua sih orang tua dan keluarga yang selalu mendukung gitu loh dan sekarang ya teman-teman discovering aku oke yes wow 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 orang tua ya iya hai harian dan ini pertanyaan terakhir ya apa pesan Ica untuk yang menonton video ini banyak dari teman-teman aku atau followers aku yang bilang kayak wah lu mah hidupnya ungai apa ya bahasa Indonesia apa ya beruntung beruntung gitu kamu hidupnya beruntung apa segala macem tapi tidak teman-teman maksudnya aku mungkin privilege dengan dukungan dari keluarga memang poin penting tapi aku juga mencoba semuanya dari nol gitu loh aku mau sesuatu aku mencoba gitu jadi kayak jangan takut nyoba gitu loh karena sekali kamu mencoba kamu gak tau apa yang bakal ada di depan gitu kayak aku yang tiba-tiba jadi penyanyi di Jepang gitu that's why jangan takut mencoba jangan takut mencoba itulah kata-kata mutiara dari Ica dari ini dia memang memang nih hidup kamu itu memang selalu gitu ya selalu mencoba mencoba kalau ada yang minat mencoba dulu mencoba dulu selalu hasilnya kita terima terus belajar dari pengalaman hasilnya terus bisa jadi sosok yang lebih baik lagi itu sekali sangat inspirasi Ica-san semoga bisa menjadi inspirasi pasti dah pasti bisa lah kayak orang yang lagi berjuang di luar negeri nah hal itu aja udah di inspirasi banyak orang yang nonton semangat teman-teman semoga sukses dan berkarya terus ya Ica-san ya amin terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak dan sekarang kita mau main game bersama nah sekarang kita mau main game bersama Ica siap hey let's go nama game-nya adalah Nani Kore Nani Kore Nani Kore aku juga gak tau apa Nani Kore Yosha Yosha oh Yosha cepat banget ya oke ya so nanti game-nya tebak gambarnya saya akan share screen dan kalian silahkan tebak dalam waktu 10 detik apabila kalian bisa menjawab lebih cepat silahkan Yosha baru jawab jawabannya tumpuk gambar aja Gampang ya oke siap saya share screen dulu ya oi yang pertama apa nama apa nama ala transportasi yang siap diagunakan ya 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 hiro dozo koro 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 yamaha 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 koro motoro dekoro oke motoro Ica koro sepeda oke koro motoro 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 teret-teret jawabannya adalah sepeda gimana sih pakai baju kayak gini naik sepeda gila kelamaan pandemi covid jadinya naik sepeda dia olahraganya oh ya sepeda-an ya hahaha oke next ya nah masih pakai baju kayak gitu gila pertanyaan kedua next siap oke ya sedang apakah mereka saya 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 how to get? sejamu apapun saya ambil kutu ambil kutu okei ambil kutu hait problema ambil kutu dan kutu jawabannya nahi nahi kutu naikoto goa Waaayyyy Nande aneh? Nande aneh? Oh my god Tugosugiru Malah ini yang naik motor bukan yang tadi Salah saya yang tadi Mereka naik sepeda Ih bisa ditilang nih gak pake helm Gak juga Oke Kesel sih lihatnya Masih bisa ya Aman ya Aman ya Aku udah tau arti pertanyaan ini Gampang ya Arah game ini udah aku tau Next ya Gambar ketiga Huh? Waaay, Yosy, 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 Yosy Luberk Oke Asoyuko toka Jodhul lagu soh doh ka bluebird oh sorry oi oke kita lihat jawabnya adalah bluebird oh yeah lagu aku もうすぐ分ak nah gitu ini juga ada oke selanjutnya gambar keempat teret teret eh hat hat tiga dua satu teret kokoro no tomo Sampai Pertanyaan terakhir ya berarti ya? Pertanyaan terakhir Berarti poinnya 3 ya? Ya udah, Iro udah kalah ya Pertanyaan terakhir poinnya 3 Pertanyaan terakhir poinnya 3 Sekalian 2 poin, aku 0 poin Itu peraturan siapa yang tuntuin? Saya yang tuntuin Oke Gabar terakhir jerk Tiga Dua Satu Let's wait 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 Tunggit Nah, gila ya Gimana, 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 gimana 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 Haruka Kiki Gimana Gimana Idol Kiki Gimana 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 Pernahkan Pernahkan Tuhan Pernahkan Pernahkan Haruka Kanata Zahara Haruka Kanata Kilkan Pernahkan Lika Hursa Pernahkan 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 Kunda Ya ya Kocimo-san deh. Echong-san? Echong-san? Iya. Tapi sedikit lebih pintar dari saya ya, Hiro Gikato ya. Sepertinya ya. Lagiannya bikin aturan sendiri Hiro tiba-tiba. Penonton pengen denger suara Ica. Yaudah Ica, yuk Ica. Oke, oke. Oke, sebetah. Sebetah. Kumannya apa, Admin? Apa yang hari aku lakukan? Hai. Nyanyi-nyanyi lagu anima. Oke, kumannya adalah nyanyi lagu anima apa saja yang kamu suka? Ref-nya. Part Ref-nya ya. Ada mic, ada mic. Keren, keren, keren. Kalo ga ada mic tuh ga berasa. Totalitas, totalitas, totalitas. Amor ya ready, 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 ready. Tiga, dua, satu. Ya, senang banget bisa denger gratis. Gratis. Enggak, ntar aku kirim kok. Ini invoice-nya aku kirim ya. Nanti ke manager ya. Nanti ke manager, nanti ya. Management yang bayar. Oke, sebenernya. Sekali lagi terima kasih banyak, Karimi. Tengah kesibukan. Udah meluangkan waktu untuk Hiro Talk ini. Samy, Samy, Sawantul. Sekali lagi ada message buat fans kamu? Terakhir, kalian promosi gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Justru itu waktu nya buat kamu. Iya, so. Oke, buat temen-temen yang sedang menonton Hiro Talk, jangan lupa follow aku di Instagram, at Icha Zahra. Dan juga YouTube, kamu yang suka denger-denger cover lagu Bahasa Jepang, ada di YouTube aku, Icha Zahra juga. Atau Twitter mungkin, Zahra Tunisaf. Dan juga, jangan lupa dengerin musik aku di platform digital favorit kamu. Tinggal ketik Icha Zahra, nanti keluar deh lagu-lagu aku. Di situ. Yes. Jangan lupa. Don't forget. What's the name? Say. Arigatou gozaimasu. Iya. Eh, apa sebetulnya? Kamu main TikTok gak sih? Aku punya TikTok tapi baru naik dua doang videonya. Terus belum pro gitu deh cara bikin TikTok. Oh iya. Oke oke oke. Oke. Tua kata. Oke. Sekali lagi jangan lupa follow sosial medianya Icha, dan YouTube nya Icha juga. Karena ada banyak konten-konten yang menarik di situ. Dan informasi yang terupdate dari Icha itu semuanya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enak ya nanti ya. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Sekian. Hiro. Kasi bintang namanya Icha Zahra dari Jepang langsung. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan semoga cerita hari ini dari Icha dan saya bisa menginspirasi kalian semua. Stay safe and healthy. Sampai jumpa lagi di Hiro Talk berikutnya. Arigato. Bye bye. Bye. Hahaha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.